Terima kasih. Dengan keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman telah meningkatkan berbagai aspek kehidupannya, khususnya pada bidang keimigrasian. Rumah detensi imigrasi Balikpapan hadir sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan keimigrasian guna meningkatkan kualitas pelayanan kota Balikpapan di bidang keimigrasian. Selamat datang di rumah detensi imigrasi Balikpapan. Anda memasuki zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Rudanim Balikpapan merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Dibangun di atas tanah seluas 6.893 meter persegi milik pemerintah kota Balikpapan. Tepatnya di Jalan Sosial Tengah No. 66 Lamaru Balikpapan Timur, kota Balikpapan. Rudanim Balikpapan memiliki tugas dan fungsi dalam hal pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian atau pemulangan dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Gedung kantor Rudanim Balikpapan memiliki dua area. Area Blok Hunian Deteni Merupakan bangunan tempat penampungan deteni yang dirancang untuk dapat menampung 144 orang dan memiliki tiga pos pengamanan. Rudanim Balikpapan memiliki fasilitas pendukung pelayanan publik yaitu lahan parkir, jalur disabilitas, musola, Ruang Laktasi dan Area Bermain Anak Struktur organisasi Rudanim Balikpapan dipimpin oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi yang membawahi satu subbagian tata usaha dan tiga kepala seksi. Subbagian tata usaha Dalam menjalankan tugas tersebut, subbagian tata usaha mempunyai tiga fungsi yang terdiri dari melakukan urusan keuangan, melakukan urusan kepegawaian, serta melakukan urusan surat-menyurat perlengkapan dan rumah tangga. Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Mempunyai tugas melakukan pencatatan pada saat deteni keluar dan masuk, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan mengamankan barang-barang milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan dan pendeportasian terdetensi dan pelaporannya. Seksi Perawatan dan Kesehatan Mempunyai tugas melakukan penyiapan makanan sehari-hari, melakukan perawatan dan kesehatan, kegiatan pembinaan fisik dan mental deteni, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi. Seksi Keamanan dan Ketertipan Mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan antarumah detensi imigrasi, serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pendeportasian dan pemulangannya. Kenalin, maskot kami, Deni Odam. Singkatan dari Rudenim Balikpapan, Odah Etam. Odah Etam berasal dari bahasa daerah Kutai yang artinya rumah kami. Ada pun kegiatan Deni Odam yaitu membantu mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi Rudenim, mensosialisasikan kepada masyarakat perihal kegiatan yang ada di Rudenim Balikpapan, dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait inovasi-inovasi yang ada di Rudenim Balikpapan. Sebagai satuan kerja yang diusulkan sebagai Satker berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Rudenim Balikpapan berkomitmen untuk melakukan pemenuhan di enam area perubahan yaitu 1. Manajemen perubahan Rudenim Balikpapan telah melaksanakan penanda tanganan fakta integritas dan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi kepada seluruh pegawai maupun masyarakat di sekitar lingkungan Rudenim Balikpapan. 2. Penataan Tata Laksana Rudenim Balikpapan telah melaksanakan implementasi yaitu dengan melakukan rapat pembentukan SOPAP dan melakukan monitoring dan evaluasi SOPAP secara berkala, manajemen e-office, melaksanakan penyebaran informasi secara langsung maupun melalui sosial media, serta melaksanakan keterbukaan informasi publik. 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Rudenim Balikpapan telah melaksanakan monitoring kinerja melalui pengisian aplikasi SIMPEG, melaksanakan penegakan aturan disiplin, dan memberikan reward kepada pegawai teladan, dan memberikan punishment terhadap pegawai yang melanggar aturan. Kami juga menciptakan inovasi yang memudahkan PPNPN untuk melakukan absensi secara digital, yaitu Temen Lo Absensi dengan menggunakan aplikasi pemindai, melakukan scan barcode, dan mengisi absensi secara digital, yang sebelumnya absensi PPNPN dilakukan secara manual. 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Rudenim Balikpapan telah melaksanakan update data e-performance dan rapat penyusunan RKA-KL. 5. Penguatan Pengawasan Rudenim Balikpapan telah melakukan pengendalian gratifikasi dan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah secara kontinu dengan pembentukan satuan pengawas internal, penerapan whistleblowing system, dan pengaduan masyarakat melalui call center dan sosial media. 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rudenim Balikpapan telah melaksanakan indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat, melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana, dan memiliki layanan pengaduan. Ada pun inovasi yang telah dimiliki oleh Rudenim Balikpapan, yaitu Rumah Deni, Ruang Ramaham Deteni. Inovasi tersebut diciptakan guna memfasilitasi deteni yang memiliki kebutuhan khusus seperti lansia dan difabel agar lebih nyaman selama masa pendetensian berlangsung. Teman Deni, Tempat Mandiri Deteni Rudenim Balikpapan Tempat Mandiri Deteni adalah inovasi berupa layanan kepada deteni yang sedang dalam masa isolasi mandiri. Inovasi ini sebagai dukungan terhadap upaya pemerintah menanggulangi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Rudenim Balikpapan. Kami juga memiliki inovasi yang menyentuh masyarakat secara langsung di masa pandemi ini yang juga menjadi inovasi unggulan Rudenim Balikpapan. Bambu Mas Deni Bantuan Ambulan Sepeduli Masyarakat Rudenim Balikpapan Inovasi unggulan yang diciptakan guna memberikan bantuan dan fasilitas kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan dalam keadaan tertentu dengan menyediakan jasa pengantaran pasien menggunakan kendaraan berupa ambulan secara gratis. Rudenim Balikpapan Rudenim Balikpapan telah memiliki aplikasi Absensi Digital Periodic Deteni atau disingkat Adik Deni yang kemudian dikembangkan menjadi Absensi Kesehatan dan Keamanan Rudenim yang disingkat Asinan Deni yang sebelumnya hanya memuat absensi deteni saja namun saat ini telah dikembangkan sehingga data kesehatan dan keamanan deteni dapat dimonitor di dalam satu aplikasi ini. Data deteni dapat terekam secara digital saat menjalankan pendetensian di luar rumah detensi imigrasi. Terima kasih kepada petugas-petugas di sini bagian jalan malam, jalan sama kami, bapak tanah, ubat, atau kalau ada keluhan bapak klinik, hospital. Setelah berkata. Terima kasih telah menjelaskan. Saya sangat terkembangnya dengan mereka karena cara mereka melihat kami. Oficien sangat cahat dan mereka punya disiplin tersebut. Mereka melihat kami sangat baik, bersyagat. Saat saya lebih baik, jadi saya melihat kepada saya. Karena saya melihat kepada Petugas Kansi kering dan saya melihat saya. Saya melihat baik, saya melihat baik. Saya tidak lebih baik, saya akan menerima 72 tahun. Terima kasih buat para petugas-petugas dari Bu Deni yang selama ini sudah melakukan yang terbaik, yang selalu datang untuk membunuhi Pak Sotsu Pumasu, di mana selama ini semua fasilitas yang ada di Pak Pumasu seperti Hitami, tempat obatan selalu disediakan. Saya Atafero Pianis, aku dari Kawasan Madara Seriga. Saya Agus Hafi. Rudeni Balikpapan, Oda Etap. Rudeni Balikpapan, Oda Etap. Rudeni Balikpapan, Oda Etap. Saya Budiman Hadiwasito, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan, beserta jajaran berkomitmen untuk pembangunan zona integritas menuju satuan kerja dengan predikat wilayah bebas dari korupsi. Imigrasi jaya, Rudeni Balikpapan, Oda Etap. Sehati, Lebih Pasti, Pasti WBK. Rudeni Balikpapan, Oda Etap. Rudeni Balikpapan, Sehati, Lebih Pasti, Pasti WBK.